Berkaitan dengan pengawasan di TPS, nanti di TPS khusus di Rumah Sakit Jiwa itu gimana JPPR memandangnya Pak? Ini kan artinya baru pertama kali ya, untuk pasien yang dianggap layak untuk menikuti pemilihan umum. Ini tentu perdana, jadi sehingga menjadi perhatian khusus untuk melakukan pengantauan. Ini dari JPPR tentu akan mengutus orang untuk melakukan pengantauan bersama Bawas Mok. Dan kita boleh terahlah bersama Bawas Mok untuk melakukan pengantauan masalah pasien yang dianggap layak untuk dianggap mencoblos ini. Dan tentu ini kan butuh dengan penanganan-penangan khusus, yang namanya pasien dengan gangguan kesehatan ujim tentulah beda dengan normal secara murni. Namun ini adalah sudah menjadikan peraturan perundang-undangan yang dianggap oleh dokter layak untuk mencoblos. Nah, tentu di lapangan kan kita akan ketahui bahwa apakah mereka ini memang betul-betul layak atau tidak. Karena dari perilaku-perilaku ketika mencoblos itu saja sendiri, kita sudah nampak apakah ini layak atau tidak. Tetapi saya yakin dan mudah-mudahan rekomendasi yang diberikan dokter rumah sakit jiwa bahwa pasien yang sudah dianggap layak ini untuk mencoblos ini, saya yakin itu. Kenapa? Bahkan juga menjunjung. Terima kasih sudah menonton!